Assalamualaikum guys, selamat datang di youtube channel saya Sugarti Ahmad kali ini saya akan berbagi cara membuat taplak meja ya guys ini saya buat dari benang polycery ya guys jadi kesannya sedikit kaku tapi ternyata alhamdulillah berhasil ya guys penampakannya seperti ini so bagaimana cara membuat taplak meja motif klaster ini guys yuk kita simak tutorialnya bersama-sama monggo silahkan oke guys, untuk membuat taplak meja klaster ini ini kita mulai dengan chain 17 plus 1 ya guys plus 14 maksudnya di klaster yang pertama itu kita butuh 17 rantai ditambah 1 untuk memutarnya nah, namun nanti untuk klaster yang kedua itu kita hanya butuh 14 rantai ketika kita buat lebih lebar atau lebih panjang klak meja nya kita akan menambahkan kelipatan 14 jadi contoh seperti ini ini 17 chain ditambah 14 nah, jadi rumusnya 17 tambah 1 tambah 14 ini yang klaster pertama ya guys ini yang kedua nah, kalau kita mau tambah panjang lagi berarti tambah 14 tambah 14 kalau mau lebih panjang lagi nah, kalau saya ini ada 15 berarti 15 klaster berarti itu 14 kali 14 ditambah 17 tambah 1 ini 14 kali 14 ada 196 rantai tambah 18 totalnya jadi 214 chain nah, jadi punya saya ini untuk panjang 69 cm itu kita perlu 214 rantai yuk, kita mulai cara membuatnya oke, untuk contohnya ini saya buat 2 klaster ya guys jadi 17 tambah 1 tambah 14 jadi totalnya ada 32 chains untuk 2 klaster oke, kita mulai saya pakai benang polycherry dan hook nomor 3 ya guys oke kita slip knot kemudian chain 32 1 2 3 ke 32 kemudian kita single crochet ya guys all around ini di lubang yang kedua 1 2 disini ya kita single crochet 1 disini 2 oke ini saya sudah sampai di single crochet yang terakhir yang ke 31 kemudian kita chain 1 kita balik kita single crochet di lubang yang sama 1 kemudian kita single crochet lagi lubang berikutnya dan di lubang satunya jadi ada 3 single crochet ya guys kemudian kita chain 3 1 2 3 kita gelung 2 kali kita akan buat treble ya guys skip 4 lubang 1 2 3 4 di lubang yang kelima kita treble oke setelah ini kita chain 3 ya guys 1 2 3 lalu kita akan isi lubang yang berikutnya guys disini kita isi dengan 3 uncomplete treble ya guys kita gelung 2 kali tusukkan tusukkan kesini tarik menangnya kita 1 2 kita uncomplete ya guys jadi kita tunggu kita gelung dulu 2 kali kita masukkan lagi di lubang yang sama sekali lagi yang ketiga ya masih di lubang yang sama nah setelah ada 4 loop disini baru kita close kemudian kita chain 3 1 2 3 setelah itu kita gelung lagi kita treble di disini ya guys di lubang berikutnya disini disini oke kita chain 3 lagi 1 2 3 kita skip 4 lubang 1 2 3 4 di lubang yang kelima disini kita single crochet 1 kita lanjutkan dengan single crochet di 2 lubang berikutnya 1 2 masing-masing 1 single crochet 1 2 jadi ada 3 single crochet nah kemudian kita ulangi lagi guys proses ini kita chain 3 1 2 3 kita gelung kita skip 4 lubang 1 2 3 4 yang kelima kita treble treble chain 3 1 2 3 kemudian kita buat 3 uncompleted treble disini di lubang yang berikutnya 1 2 2 dan 3 dan 4 loop kita close kita chain 3 1 2 3 kemudian kita gelung kita treble lagi di lubang yang berikutnya ini yang tadi ini disini nah kemudian kita chain 3 lagi 1 2 3 kita skip 4 lubang 1 2 3 4 di lubang yang kelima kita single crochet 1 2 3 nah seperti ini guys nah setelah ini kita chain 4 ya guys 1 2 3 4 kita balik nah chain 4 yang pertama ini kita hitung sebagai treble yang pertama ya guys kemudian kita lanjutkan dengan membuat 2 treble di 2 lubang berikutnya 1 2 kita gelung 2 kali nah lalu kita lanjutkan dengan chain 5 1 2 3 4 5 kemudian kita single crochet di puncaknya sini kita lanjutkan dengan chain 5 lagi 1 2 3 4 5 kemudian di 3 lubang berikutnya ini 1 2 3 kita isi dengan masing-masing 1 treble ya guys 2 2 kemudian kemudian kita lanjutkan dengan membuat chain 5 lagi 1 2 3 4 5 lalu single crochet di puncaknya lagi sini ya guys 1 single crochet chain 5 lagi 1 2 3 4 5 nah lalu di 3 lubang berikutnya ini di single crochet sebelumnya kita isi masing-masing dengan 1 treble 1 2 3 treble nah membentuk deh guys lihat ini kita chain 1 kita balik ya guys kita single crochet di lubang yang sama 1 dan 2 lubang berikutnya masing-masing kita isi dengan 1 single crochet kemudian di sini di space yang kosong ini kita isi dengan 5 single crochet ya guys 1 2 3 4 5 nah ini puncaknya ini jangan biarkan di sendiri ya guys diajak bersama kita isi juga dengan 1 single crochet ya guys kasihan jangan ditinggalin 1 single crochet nah baru lanjut ke lubang kosong ini kita isi dengan 5 single crochet 1 2 3 4 5 terus terus di sini kita isi lagi masing-masing dengan 1 single crochet 1 2 3 nah ini guys balik lagi di lubang ini kita isi dengan 5 single crochet 1 2 3 4 5 jangan lupa puncaknya ini kita isi juga dengan 1 single crochet lalu lubang di sebelahnya kita isi dengan 5 single crochet 2 3 5 kemudian ini kita isi masing-masing dengan 1 single crochet 2 3 2 cluster pertama sudah jadi ya guys nah kalau untuk menaikkan tingginya kita cins 1 sini kita balik kita mulai lagi guys buat seperti ini kita single crochet di lubang yang bersama 1 terus 2 lubang berikutnya 2 3 kita cins 3 lagi 1 2 3 kemudian kita treble di lubang yang kelima 1 2 3 4 5 disini kita treble 1 kita cins 3 lagi 1 2 3 kita buat 3 uncomplete treble 1 2 3 chain 3 chain 3 1 2 kita treble lagi 1 kali di lubang yang berikutnya 1 2 3 kemudian chain 3 lagi 1 2 3 kita single crochet di lubang yang ke 5 1 2 3 4 5 disini 1 2 dan 3 nah begitu seterusnya ya guys nah nih penampakannya seperti ini insyaallah cukup jelas ya guys cara membuat clusternya ini oke guys ini saya sudah hampir sampai di baris yang terakhir ya saya buat 17 baris kita lanjutkan single crochet ini yang terakhir nah di sudut ini kita tambah 1 lagi ya guys single crochet jadi 1 lubang ada 2 single crochet nah kita buat sampingnya ini setelah single crochet kita chain 3 1 2 3 kemudian kita chain 3 lagi 1 3 kemudian kita picot ya guys 1 2 3 nah lubang yang ketiga ini kita slip stitch kemudian kita chain 3 lagi 1 2 3 kita single crochet disini di tengahnya ya guys nah chain 3 lagi 1 2 3 tambah 3 lagi 1 2 3 kita picot di lubang yang ketiga chain 3 lagi 1 2 3 kemudian kita single crochet disini nah ini terus kita lakukan sampai disini ya guys dan ini disudutnya ini setelah chain 3 kita single crochet saya disini cuma memularkan aja kita chain 3 1 2 3 1 2 3 kita slip stitch chain 3 lagi 1 2 3 kita single crochet lagi di lubang yang sama ya guys nah kemudian kita chain 3 1 2 3 untuk picotnya chain 3 1 2 3 slip stitch chain 3 lagi 1 2 3 kita skip 1 2 3 4 5 ini guys lubang yang ke 6 kita single crochet kemudian kita chain 3 1 1 2 2 3 kita tambah 3 lagi untuk picot 1 2 3 lubang yang ketiga kita slip stitch picotnya ya chain 3 lagi 1 1 2 3 kita skip 1 2 3 4 5 kita single crochet 1 2 3 4 5 ini skip 5 lubang ke 6 kita isi ini 1 2 3 4 5 sementara ini kita skip 4 lubang yang ke 5 kita isi ini skip 6 1 2 3 4 5 skip 5 lubang ke 6 kita isi ini kita lanjutkan sekali lagi ketemu lagi setelah saya menyelesaikan pinggiran taplak meja ini semangat guys ini saya sudah sampai di pinggiran yang terakhir ya sini di lubang yang sama kita single crochet kemudian chain 3 1 2 3 tambah 3 untuk picot 1 2 3 slip stitch di lubang yang ke 3 dari atas chain 3 1 2 3 kemudian kita terakhir ini kita slip stitch ya guys di lubang yang sama sini oke demikian tutorial cara membuat teplak meja kelas ini ya guys semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video kali ini sampai jumpa di video-video berikutnya wassalam selamat menikmati